Atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof. Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Ya, itu yang saya katakan. Saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat. Terbongkar tujuan dari cawapres 03 Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi. Mahfud menegaskan bahwa dengan pengunduran dirinya dapat lebih leluasa mengkritik kerja pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Hal ini disampaikan dalam program Rosi Kompas TV pada Kamis 1 Februari 2024 di Jakarta. Bahkan Mahfud dengan enteng menyebut bahwa apabila menyampaikan sesuatu yang jelek tentang pemerintah dan didukung oleh data dan fakta, maka itu diperbolehkan. Mahfud bahkan mengaku dirinya merasa lebih plong setelah mundur dari kabinet karena menjadi lebih leluasa untuk bergerak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Enggak, sama sekali enggak. Kemarin pun tidak. Beda dong antara menjelekkan, membotorkan rahasia dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh aja kan. Data, fakta. Saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data gitu. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan gitu ya, sebuah diskusi. Itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat gitu. Atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan. Saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat. Kan begitu. Tentu orang yang usil akan mengatakan, lo dulu kamu jadi Menteri, kok diem aja gitu. Nah itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Saya yang bertanya. Kenapa? Kan lu berah. Saya mau. Ketika saya jadi Menteri kan sudah jelas yang saya lakukan itu tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain. Iya kan? Iya kan? Saya sambil ngomong tapi juga sambil melakukan hal-hal seperti itu. Kan gitu. Oleh sebab itu yang begitu-begitu ya biasa. Kita tenang-tenang aja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.